Intro Hai guys, selamat datang kembali di channel ini Akhirnya, bertemu lagi bersama aku Andi Dan di video kali ini, aku akan kembali lagi membahas tentang lagu Anak-anak Yang ternyata setelah diputar dengan terbalik atau di-reverse Ternyata memiliki arti yang sangat menakutkan Bahkan, arti-arti yang gelap dan itu kayak ada beberapa yang menggina agama Nah, kemarin kita udah sempat bahas yang lagunya Dora Nah, sekarang kita bahas lagunya Barney sama ada lagunya Spongebob So, kalau misalkan kalian penasaran, kira-kira artinya apa kali ini dan ini jauh lebih creepy sih guys Jangan lupa tolong like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng di pasinya Agar kalian gak tinggal siap kali apa-apa video baru Dan tanpa kelamaan lagi, langsung aja kita ke pembahasannya Oke, jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah lagunya Barney and Friends Nah, mungkin kalian yang anak 90-an pasti gak asing lah sama kartun ini Yang mengisi hari-hari kita waktu pagi hari di RCTI Tapi untuk kalian yang anak-anak kelahiran 2005 ke atas Pasti kalian gak tau, ah, itu kartun apa kak Barney and Friends? Jadi guys, Barney and Friends adalah sebuah acara televisi anak-anak Yang dimulai sejak tahun 1992 yang diproduksi di Amerika Serikat Khusus untuk anak-anak prasekolah bagi mereka yang berusia 1-8 tahun Nah, serial ini menampilkan karakter yang bernama Barney, Tinosaurus Rex berwarna ungu Yang menyampaikan pembelajaran melalui lagu dan tarian kecil Dengan sikap yang bersahabat dan optimistik Lalu guys, lagu yang akan kita dengarkan adalah lagunya Barney yang I Love You Pasti kalian gak asing lagi lah sama lagu ini Jadi lirik lagunya kurang lebih seperti ini guys I love you, you love me We are happy family With a great big hug and kiss from me to you Won't you say you love me too I love you, you love me We're a happy family With a great big hug and kiss from me to you Won't you say you love me too Tapi guys, lagu yang kalian denger itu tadi bukanlah lagu asli dari Barney Melainkan si Barney ini terinspirasi dari lagu yang udah lama jauh diciptakan sebelum si lagunya I Love You ini Which is lagu dari The Old Man yang diciptakan pada tahun 1842 Jadi kayak beda banget Si Barney kan 1992 Sementara This Old Man 1842 Jadi kayak ya bisa dibilang nadanya tuh mirip Cuma liriknya beda Nah kalau This Old Man liriknya tuh seperti ini guys This Old Man He played one He played knick-knack on my thumb With a knick-knack pediway Give your duck a bone This Old Man came rolling home Nah sama kan nadanya Nah sekarang kalian coba denger lagunya I Love You dari Barney yang diputar secara terbalik Then ahead, guys Is tava Naila No Namaskan Nah Of Night New New The New 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 Asli artinya dan lagunya tuh bikin merinding guys Aku beneran merinding Apalagi ada kata-kata kayak kita mencintai lem atau domba Nah kalian berpikir gak Kalau domba itu lambang iblis-iblis Bapomet yang kepala domba itu Itu kan iblis jahat ya guys Wah ini kayaknya emang menyekutukan Tuhan Ini lagunya maksudnya menyesatkan gitu loh guys Nah selain lagu dari I Love You itu tadi guys Ada satu lagu lagi nih guys Yaitu lagu Time Songnya dari Barney Nah coba kita dengerin ya guys Nah kan lagu hasilnya begitu kan Nah lagu yang diputar terbalik adalah begini Tapi yang barusan kita dengerin tadi artinya juga kurang jelas atau absurd gitu loh guys Tidak seperti yang lagu I Love You tadi Ini kayak lebih gak jelas, aneh gitu kata-katanya dan susah dimengerti Tapi ada beberapa kalimat yang kayak serem yang tadi tiba-tiba menginjak-nginjak atau membunuh Itu serem sih guys Kalau ternyata lagu anak-anak ada yang seperti ini Kalau diputar balik itu buat apa gitu Tapi guys sebenarnya lagu yang diputar dengan terbalik dan ternyata ada arti tersembunyi di balik itu Itu adalah sebuah teknik yang sebenarnya udah diterapin di beberapa lagu guys Nah teknik ini namanya adalah backmasking Adalah teknik dalam proses perekaman di mana suara dan pesan yang terdapat di dalam sebuah rekaman Akan diputar secara terbalik Nah backmasking merupakan suatu cara yang dibuat dengan maksud untuk memastikan apakah ditemukan sebuah pesan Melati sebuah rekaman yang mengalami pembalikan secara fonetis yang barangkali merupakan hal yang tidak disengaja Nah jadi ada beberapa lagu yang memang kalau misalkan diputar terbalik itu ada arti yang tidak sesuai dengan lagu sebenarnya Yang bisa memiliki arti yang kayak sangat-sangat gelap dan sangat-sangat seram Tapi ada yang memang tidak disengaja tapi ternyata ada artinya Tapi memang ada yang sebagian memang disengaja Emang ternyata ada pesan rahasia gitu Nah aku nggak tahu sih kalau lagunya Barney ini apakah memang disengaja untuk membuat arti-arti yang seram atau tidak sengaja Kita juga nggak tahu itu pencipta lagunya kan Oke guys jadi itulah lagu Barney yang ternyata memiliki pesan tersembunyi setelah lagunya diputar secara reverse Secara terbalik Gimana guys menurut kalian aku sih shock sih Kayak nggak nyangka kartun yang dulunya aku favorit banget lagunya aku sampai hafal Ternyata artinya sungguh membanggongkan gitu guys Oke kita beralih dari lagunya si Barney itu Sekarang kita ke lagunya Spongebob Squarepants Nah ya ini pasti semua udah tahulah kartun Spongebob yang udah terkenal banget sampai sekarang pun aku juga masih suka nonton Tapi ya walaupun kartun Spongebob itu suka ada banyak kayak kontroversi Suka kayak di blur ketika masuk TV Tapi ternyata dibalik kartun yang fun itu menyimpan beberapa kisah gelap Nah salah satunya ini ada lagu yang sering kita dengarkan pas opening Na 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 spongebob suar pen ya Itu ternyata kalau misalkan dibalik ada arti-arti yang tersembunyi Nah coba kita dengarkan ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke jadi lagunya kurang lebih seperti itu artinya ya guys Tapi jujur itu artinya absurd banget dan aku juga kurang jelas maksud dari lagunya apa Mungkin kalau kalian lebih pintar daripada aku dan tahu dari lagu itu artinya apa Kalian bisa banget komen di bawah Kita baca-baca dan kita berteori bersama tukar pendapat Oke guys jadi kayaknya segitu aja pembahasan kita mengenai lagu-lagu yang ternyata mengerikan banget setelah diputar terbalik Khususnya lagu anak-anak yang which is kita dari kecil dan tumbuh besar itu ditemenin dengan kartun-kartun ini Bardi dan Spon Spock Nah apa kalian kayak nyangka atau enggak? Kalian baru tahu atau sebenarnya udah tahu dari lama Kalau aku sih baru tahu beberapa hari yang lalu sih guys Dan ini asli serem banget sih guys Nah kalau kalian misalkan ada lagu-lagu anak-anak lain yang mungkin artinya juga serem ketika diputar terbalik Kalian bisa komen di bawah nanti aku akan bahas juga kalau kalian mau Dan kalau kalian ada ide lain buat konten aku berikutnya Kalian bisa banget ide di bawah karena aku bodoh di kalian And thank you so much for watching and I'll see you in our next video Bye